Berdasarkan pemeriksaan swab pada tanggal 17 dan 19 Mei 2020, yang hasilnya diterima tanggal 29 Mei 2020 malam, terdapat 14 pasien COVID-19 positif baru. 2. Sebaran pasien COVID-19 positif baru tersebut, menurut desa atau kelurahan adalah sebagai berikut. Siderjo, 2 orang. Baru, 2 orang. Mendawai, 1 orang. Madurjo, 2 orang. Kubu, 1 orang. Batu Belaman, 1 orang. Pandu Senjaya, 1 orang. Karangsari, 1 orang. Dan pemudik, yang tinggal sementara di Kota Waringin Barat, sebanyak 3 orang. 3. Pasien COVID-19 positif baru tersebut, berdasarkan klaster, rinciannya adalah sebagai berikut. Klaster Goa, 2 orang. Kontak erat dengan klaster Goa, 2 orang. Klaster Temboro, 1 orang. Rumah Sakit Sultan Imanuddin, 5 orang. Pemudik, 3 orang. Dan 1 orang masih dalam tracking. Saat ini, terdapat 2 pasien COVID-19 positif yang dinyatakan sembuh, sehingga total pasien sembuh berjumlah 25 orang. Sehingga, kumulatif pasien COVID-19 positif berjumlah 69 orang, 44 orang sedang dalam penanganan. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini, perlu saya sampaikan juga beberapa hal sebagai berikut. A. Satu di antara pasien COVID-19 positif dalam tracking kemarin adalah Tuan DH, yang merupakan salah satu pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat. Penegaan diagnosisnya, diawali dengan pengiriman swab yang pertama, tanggal 15 Mei 2020, ke BPTK LPP Banjarbaru. Dan pada tanggal 28 Mei 2020, hasil pemeriksaannya baru didapatkan dengan hasil positif. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2020, dilakukan pengiriman swab kedua, ke Laboratorium Mikrobiologi Klinik Rumah Sakit Dr. Dori Silvanus Palangkaraya. Dan pada tanggal 22 Mei 2020, didapatkan hasil pemeriksaan negatif. Beliau saat ini sedang diisolasi dan dalam penanganan medis, serta akan segera dilakukan pemeriksaan swab guna konfirmasi Laboratorium. Sampai dengan saat ini, orang-orang kontak eratnya di tempat kerja, sudah dilakukan pemeriksaan rapid test ke-1, dengan hasil semuanya non-reaktif. B. Pada kesempatan ini, saya juga perlu informasikan bahwa, di antara pasien COVID-19 positif baru, hasil pemeriksaan tanggal 29 Mei 2020, terdapat Tuan F, yang merupakan pejabat di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pakalambun. Saat ini, Tuan F sudah isolasi.